Teman-teman, ada empat prioritas politik luar negeri Indonesia. Satu adalah melindungi territorial integrity and sovereignty of Indonesia. Rumahmu ini harus kamu jaga. Dan when it comes to menjaga rumah, menjaga perbatasan, menjaga wilayah Sabang sampai merokih kita, maka Anda harus keras, tidak ada fleksibilitas di dalam diplomasi kedaulatan. Prioritas yang kedua, perlindungan warga negara Indonesia. Jadi teman-teman, dunia sudah berubah. Mobilitas warga negara merupakan satu kemiscayaan, tidak bisa dihambat. Orang mencari penghidupan yang lebih baik dengan pepergian ke luar negeri, yang kadang-kadang mereka mengambil risiko sampai mereka pergi ke negara-negara yang sedang dilandang oleh negara. Berarti kita harus memiliki satu sistem proteksi warga negara Indonesia yang bekerja dengan cepat, tepat, dan bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kewarga negara. Yang ketiga adalah diplomasi ekonomi. Kalau diplomasi ekonomi adalah upaya kita untuk membuat orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu dapat makan dengan cukup, punya sandang, dengan melakukan kegiatan di luar negeri. Dan diplomasi ekonomi kita harus dilakukan untuk mendukung pembangunan nasional kita. Dan yang terakhir adalah mengenai kontribusi kita kepada kawasan dan dunia internasional. Jadi rumah kita lindungi, orang-orang yang tinggal di situ kita lindungi pada saat mereka pergi ke luar, ekonomi mereka, kita terjuangkan. Yang terakhir adalah bagaimana kita ini sebagai rumah Indonesia bisa berkomunikasi baik di kawasan maupun di dunia internasional. Use your gadget untuk mendukung kondisi politik luar negeri. Dan yang hoax-hoax yang negatif, habisin aja.